Bapak-Ibu saya sangat berharap ini menjadi ide Dan Bapak-Ibu hasil yang Saudara dapat dari AI Itu harus Bapak-Ibu perlakukan sebagai draft Draft bukan hasil akhir Draft Bapak-Ibu tetap harus mengecek Jadi Saudara sudah bisa bikin draftnya aja udah luar biasa kan Bapak-Ibu untuk bikin draftnya aja Aduh setengah mati seluruh kampung, seluruh gereja harus dilibatkan gitu ya Kalau ini Bapak-Ibu membentuk satu tim yang kecil Mereka yang tahu tentang AI khususnya anak-anak muda di gereja Ini mereka akan sangat senang sekali bisa membantu pelayanan Bapak-Ibu Lalu Saudara punya tim khusus untuk pengecek isi Untuk mengecek sehingga ada tim anak-anak muda Dan juga tim yang lebih dewasa secara rohani dan juga secara pengetahuan Untuk bisa mengecek dan hasilnya seluruh jemaat bisa menikmati Dan encourage seluruh jemaat untuk share Bahkan ke medsos mereka gitu ya Share ke teman-teman mereka, ke WA grup mereka Sehingga kotbah saudara bisa benar-benar multiplikasi Dan seluruh jemaat bisa ikut ambil bagian di dalam pelayanan yang saudara lakukan gitu ya Dan jemaat setiap menunggu Menunggu pertanyaan apa nih yang bisa saya terenungkan setiap hari gitu Untuk renungan pribadi mereka masing-masing Itu juga sangat penting untuk mulai belajar punya skillsnya Ini hanya dua slide daripada workshop Tapi di dalamnya ada inti Dan ada satu nama focus Focus itu prompt engineering Atau tadi you lihat ada pertanyaan dari saya Ada jawaban Seperti WhatsApp Di WhatsApp You tanya teman Mereka jawab Sama And so Bagaimana kunci sukses itu focus Itu bagaimana belajar conversation Berbicara dengan machine AI And ini kunci secara dasar Focus itu format Tadi saya tanya format Lesson plan Format Renungan Format Untuk ringkasan Format Objective Waktu untuk Saya bisa sampaikan kepada PA Saya mau untuk format And context Context jelas dari kotbah Bu Yulia Semua saya ingatkan Dari kotbah Bu Yulia User Well itu untuk anak 10 tahun Atau itu untuk sekolah minggu Itu untuk remaja Itu untuk gereja Itu untuk kelompok kecil Dan jelas Ada specific request Special atau style Kata yang kami suka pakai itu Spice atau bubu Dengan lima hal ini Dan hampir semua Prompt yang saya lakukan Saya akan ingat Saya sedang ingat Format apa Objective And context Seperti itu So ada training Dan ada cara Untuk belajar Bagaimana Lebih bergaul Lebih bagaimana Conversation Dan itu lima kunci sukses Tapi itu memungkinkan Seperti Bu Yulia Tidak harus ada Satu tim besar Tapi satu dua orang bisa siapkan Semua ini Untuk itu jadi fondasi Dari pada hidup Oke Closing statement itu Dari satu sisi Sama dengan opening Kami ada introduksi AI ternyata Sedang forgot Itu bisa Dipakai dalam pelayanan Dalam segala aspeknya Kodba Anda Halseng aja Mikirkan Siklus hidupnya Itu akan Lahir dan mati Hayang Sama atau itu Untuk seminggu Lebih lagi Kalau punya Series kodba Dan seperti akan lihat Kalender kodba Dalam dua minggu Dan sudah Didesign dengan baik Itu jadi bagian Dari pengajaran Dan fondasi Geraja bergumul Dan segala aspek Apa yang Siklus hidup Ide ini bukan baru Tapi karena AI Itu sangat dimungkinkan Untuk Anda Saya sudah lihat Yang contoh-contoh Tapi yang bagian Paling akhir Itu closing statement Apakah Geraja Anda Punya Content strategy Firman yang disampaikan Dipakai bagaimana Untuk seluruh Geraja Untuk word Worship Instruction Fellowship And evangelism Untuk setiap Aspek Tepat Geraja Apakah Hari Minggu Kodba Adalah Lewat Multiplikasi Dasar Untuk segala Yang Tuhan Akan berbicara Dan kerjakan Dalam Geraja Anda Asti bisa AI akan Menolong Anda Untuk dimungkinkan Thank you Terima kasih Terima kasih telah menonton!